Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III mendukung rencana Indonesia untuk membeli jet tempur F-15EX. Hal ini disampaikan Austin usai bertemu Menhan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 21 November 2022. Kami tentu mendukung upaya para Menteri untuk terus memodernisasi sistem utama Anda menjadi mumpuni, dan kami ingin membantu dengan cara apapun agar kami dapat terus membantu, ujar Austin di kantor Kementerian Pertahanan, Senin. Austin menyebut kehadiran F-15EX dapat menambah kemampuan Angkatan Udara Indonesia dan bisa bekerja sama dengan jet tempur F-16 yang saat ini sudah dimiliki. Seperti yang Anda lihat di pasukan AS, kami memiliki sejumlah jenis platform berbeda yang bekerja bersama, terang dia. Sementara itu, Prabowo memastikan negosiasi pembelian jet tempur generasi 4.5 tersebut masih terus berlanjut. Tentang F-15, negosiasi terus berlanjut, dan kami dalam tahap lanjutan dari negosiasi dan saya pikir sekarang akan tergantung pada pemerintah untuk keputusan akhir, kata Prabowo. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengendalian pasca pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga tengah bersiap menghadapi krisis pangan di masa mendatang, termasuk dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga energi di seluruh dunia. Jadi dampak perang Ukraina sangat nyata dan semua peringatan dari lembaga internasional, dari Bank Dunia, IMF, ADB, Asian Development Bank, dan lain-lain, peringatan tentang situasi iklim tahun depan, El Nino, yang berarti musim kemarau panjang yang dapat mempengaruhi produksi pangan kita, jelas Prabowo. Ini, tentu saja, akan menjadi faktor pertimbangan dalam keputusan akhir pemerintah Indonesia, sambung dia sebagai informasi, peluang Indonesia untuk mendatangkan F-15EX terbilang cukup terbuka lebar. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat menyetujui penjualan 36 unit F-15EX dan berbagai peralatan militer lainnya senilai hampir 14 miliar dolar AS atau sekitar 200 triliun rupiah kepada Indonesia pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Bahkan, Amerika Serikat telah memberikan kode khusus bagi Indonesia untuk penggunaan F-15EX, yakni F-15IDN. Terima kasih.